rupa lagi di channel chanjok pokok ejoan terus ok Kaiser btc nya di tanggal 24 September ini jam setengah 4 sore masih lumayan lebih mendingan di banding kemaren ya ini pagi tadi ditutup menguat lagi harapannya seperti kemarin bisa tembus di titik 45500 kalau kita garis di kemarin di point poin ketiga ya poin ketiga dan keempat yang mau kita bahas di sini di video sebelumnya jadi mudah mudahan btc nya bisa tembus di titik ini ya sekitaran 45 ya ini sekitaran 45300 lah 45300 sampai 45500 harapnya bisa tembus di situ lah ini ini masih berjuang tujuannya kalau tebus disitu bisa menggagalkan formasi penurunan disini untuk sementara jadi setidaknya ada potensi naik dan itu juga kalau setelah tembus 45500 masih ada halangannya dari ini garis ini yang kurang lebih di kisaran di atas 46.000 nah harapannya kalau setelah tembus btc nya tembus 45500 itu bisa tembus garis merah ini lagi supaya menggagalkan pattern penurunan secara keseluruhan dan membuat pola yang baru harapannya seperti itu dan poin berikutnya juga kalau lihat dari RSI masih di bawah 50 yang artinya kalau dibawah 50 masih cenderung melemah belum menguat harapannya tadi kalau tembus 45500 terus tembus garis merah ini di kisaran sekitaran 47.000 harapnya udah di atas 50 yang artinya ada cenderung mengalami penguatan di cat seharian itu dari btc singkat aja terus emgah sementara btc ini apa sideway atau masih agak melemah ada enggak sih potensi kita ambil koin yang lain yang mungkin-mungkin mungkin bisa naik nah kalau kemarin sudah dijabarkan ada cara lain scalping jadi trading singkat ini kemak tadi saya lihat cek yang ada yang menarik berhubungan sama game ya jadi kalau kita buka dappradar.com dappradar.com itu isinya mengenai nft dan blockchain game yang berhubungan sama game lah intinya nah saya buka yang game ya di sini ada banyak gambling exchange lain sebagainya saya buka game kenapa kok game ya itu gampang bisa dimainin banyak orang dan dengan dengan teknologi blockchain game ini orang bisa dapat duit dari mainin game tapi saya enggak akan bahas mainin gamenya gimana Anda bisa cek di channel lain yang lebih jago soal itu saya mau bahas soal charge nya aja nah disini kalau buka situs ini top blockchain itu yang keluar nomor satunya itu XC Infinity yang nomor satu ya ini cuman iklan ini jadi nomor satunya disini dari segi volume dan dari segi balance itu nomor satu artinya kayak pendapatannya paling banyak gampang aja seperti itu XC ya kalau kita cek dari charts kita bisa lihat dari sini AXS AXS USDT ini ada di Binance ada toko crypto ada indodax mona kemo indodax ada dalam bentuk IDR ya rupiah itu ada juga kalau kita cek di sini ya kita bisa lihat baru keluar tayang di Binance 6 November 2020 kita bisa lihat waktu itu harganya di 0,1 USD 1400an rupiah sekarang sudah di 70 dolar 70 dolar itu berarti di kisaran 800 sampai 900 ribuan rupiah teman-teman bisa bayangin tuh jadi kenaikannya luar biasa banget dari game memang masuk akal karena kalau lihat kita lihat dari penggunanya kita pengguna dari situs ini yang khusus ini game nah ini bisa lihat nih jadi usernya dari bulan April 2021 sampai Oktober ini cenderung naik usernya meskipun volumenya agak menurun volume ini mungkin berkaitan dengan jualannya dia ya entah apapun itu yang dijual mungkin agak menurun tapi usernya berarti ada kemungkinan memang di kedepannya ini akan tambah populer karena banyak token-token yang game yang bermunculan nah kita bisa lihat dari sini di saat November sampai dengan September tanggal ini tanggal 24 kita cek 0,1 dolar 1400 sampai sekarang di 800 900 ribuan itu kenaikannya nggak main-main itu kenaikannya 700 kali lipat kisaran 700 kali lipat kalau kita bandingin dengan btc kita compare langsung aja dengan btc btc-nya dikisaran ini kelihatan btc-nya dikisaran 14000-an usd pada waktu aksi infinity ini keluar masuk di apa diperdagangkan sekarang btc-nya dikisaran sekitar 44000-45000 ya itu btc hanya naik sekitar tiga kali lipat aksi infinity itu naiknya berarti 700 kali lipat kenaikannya nah kita bisa lihat dari grafis ini ya kita bisa cek nih jadi pada awal ini aksi infinity diperdagangkan di sini btc udah tinggi di sini ya nih rangenya ini kelihatan nah nyalip dia nih kelihatannya di sini ini nyalip gapnya tertutupi nyalip ke atas posisinya ini murni karena pengguna game semakin banyak sesimpel itu tanpa melihat hat garis fibonacci nya ya ini dari bacaan kayak gini sudah kelihatan jadi apa jadi ini suatu pilihan yang baik blockchain game ini token-token yang berhubungan sama game ini layak untuk kita perhitungkan naik 700 kali lipat apakah berarti kita harus masuk ke eksi infinity monggo itu pilihan teman-teman tapi kalau menurut saya pribadi ya ini sudah mahal naik 700 kali lipatmu meskipun ada potensi naik lagi lebih tinggi tapi lebih berbatas ya mungkin untuk sampai ratusan kali lipat lebih susah lebih susah nah kalau gitu gimana solusinya nah kembali ke aplikasi tak ke web tadi nah ini kita lihat open full ranking sebetulnya sudah lama saya ngecek itu tertarik sama mobox nft farmer kenapa karena terus naik grafiknya sekarang udah di posisi tiga all ranking ya seluruhan top bloat blockchain game nomor tiga dari segi balance maupun volume nomor tiga usernya malah kalau teman melihat lebih banyak daripada eksi infinity mungkin karena gamenya untuk mulai ini gamenya kalau nggak salah mobox lebih murah dibanding eksi ya makanya meskipun usernya banyak volumenya balancenya mungkin lebih sedikit karena lebih murah tapi intinya ini potensi usernya potensi besar lihat nih naik 200% sekian dalam satu bulan terakhir nah ini moboxnya kita lihat mobox harga berapa jadi kalau mobox mback ombox ya mbox ini sudah ada di toko kripto binance jelas ada nah ini bisa cek dari sini moboxnya baru diperdagangkan 19 Agustus 2021 di binance itu harganya masih 4 sekitar 4-5 dolar agak turun di sini nah teman-teman bisa membandingin dari sini top block change ini tadi coba kalau lihat dari balance dan volume bandingin sama eksi ya sekali lagi eksi balancenya ini 220 juta dollar mobox masih dikisaran 70 juta artinya apa lebih murah jadi harganya cuman sepertiganya dari eksi volumenya juga sama ini hampir 17 juta di sini 3 juta ya kurang lebihnya kurang lebihnya itu sekitar 6-7 kali lebih murah dibanding eksi tapi harganya ini baru 4 dolar sementara kalau kita bandingin sama eksi ya kita bandingin sama eksi eksi itu di harga 70 hampir 70 dolar sementara ini baru belum ada 5 dolar kalau bandingin sama ini eksi eksi ini tadi yang apa dari segi balance ini moboxnya cuman sepertiganya dan volumenya cuman berkisar sekitar sekitar sama juga mirip-mirip sepertiga lebih rendah dari infinity logikanya logikanya kalau misalnya eksi ini di harga 70 dolar kalau kita pakai sepertiganya aja harusnya berarti kan mboxnya mobox ini berharga dikisaran paling enggak 20-an 25-an usd sementara sekarang masih di harga 5 dolar dari situ aja udah kelihatan kalau ada kemungkinan ini masih murah ya kalau kita bandingin dengan usdt dulu usdt ya kalau kita bandingin dengan usdt ini saya hapus dulu biar jelas ya jadi kalau kita bandingin sama usdt ini pergerakan dari eksi ya nih kita bisa lihat eksi nah nih eksi udah ngikutin ini kalau kita compare dengan mobox jadi mobox usdt ya mobox ya ini masih dibawah di bawah bsd a btc ya ini bisa kelihatan dibawahnya btc nah ini dari segi performa jangan lupa kalau yang orange ini kan eksi eksi bayangin waktu dibawahnya btc gerakannya ini nyusul ke atas disk ke atas bisa jadi ini terulang sama inbox yang di harga masih murah 4-5 persen e4-5 dolar ini kan ada gap disini nih ya mudah-mudahan harapannya kalau misalnya ini usernya kan banyak tuh naik terus bahkan sebulan terakhir 270 persen kenaikan usernya ini bisa nyusul ke atas kalau sekali lagi kalau patokannya dari ini perbandingan balance dan volumenya dengan eksi yang di urutan pertama mobox di urutan ketiga hanya sepertiganya cuman kalah sepertiganya harapannya siapa tahu dari harga 4-5 dolar bisa naik hingga menyentuh 20-25 usdt itu solusi yang bagus kenaikan bisa sampai lima kali lipat di saat btc-nya mungkin agak sideway naik turun sedikit ini bisa dijadikan opsi karena game ini gampang dimainin semua orang bisa dan modalnya mobox lebih murah dibanding aksi dengan kenaikan seperti itu sebulan terakhir yang aksi cuma naik 17% dan usernya mobox naik 270 persen harapannya ini ngangkat banget harganya mobox yang masih diharga 4-5 dolar ya itu patokannya yes ini mudah-mudahan beneran bisa naik ke atas ya ke atas ke 20 dolar kalau patokannya murni sekali lagi dari penjualannya volume dan itu ke balance nya oke mudah-mudahan kembali lagi lagi semuanya pilihan dikasih ke temen-temen silahkan yang anggap ini masih murah bisa ambil atau temen-temen lebih tertarik aksinya monggo kalau menurut saya mobox ini jadi bisa jadikan prioritas lebih karena lebih murah baru 4-5 dolar dan usernya jauh lebih banyak kalau lihat dari usernya ini berarti sekitar hampir 5-6 kali lipat dari eksi infinity segitu dulu mudah-mudahan bermanfaat salam cuan